Saat membela solo FC di kompetisi Liga Primer Indonesia, pesepak bola ini tampil garang di lini belakang. Kemampuannya sebagai stopper mumpuni di klub ini. Kerap menjadi tembok penghalang barisan penyerang tim lawan. Ya, dialah Sergei Litvinov, pemain asal Rusia yang sejak akhir 2010 lalu menjajal atmosfer Liga Indonesia. Bejo, demikian dia biasa dipanggil. Namun sayang, nasibnya di Indonesia tidak sebejo namanya. Sejak berlabuh di klub PSLS Loksemawe di kompetisi IPL musim lalu, nasibnya berubah getir. Gajinya tidak dibayar, hak-haknya tidak dipenuhi pihak klub. Mau mengadu kemana, dia kebingungan. Bejo pun kini terlunta-lunta di negeri orang. Mau pulang ke tanah kelahirannya, sama sekali tidak punya uang. Bagaimana kisah hidup pemain bola profesional ini? Apa saja yang dilakukannya untuk menyemung hidup? Dan apa harapannya untuk hidupnya saat ini dan nanti? Inilah potret nasib pemain asing di Liga Indonesia bersama Sergei Bejolitvinov. Sergei Bejolitvinov. Ini mantan pemain solo FC ya. Masih mau cerita-cerita lagi ya. Soal-soal ini apa namanya. Suka duka Anda menjadi pemain sepak bola di Liga atau di kontrak agen Indonesia ya Mas Damar ya. Anda bahagia tidak sih di kontrak oleh klub Indonesia? Juga tergantung tim Pak. Kalau waktu di solo FC, wah sangat bahagia. Karena supporter luar biasa Pak Sobatin. Aku langsung jatuh cinta sejak awal aku. Langsung ya. Gak tahu juga ya Mas Damar ya kenapa begitu pilihan pertama langsung meluncur atau mengalir saja bahwa solo. Karena ada solo pas FN. Wah ya. Belum tahu dia. Tapi Tuhan tahu semuanya. Iya betul. Bicara soal solo. Sekarang kan ada klub lokal solo yang mulai naik daun. Persis solo. Dulu mungkin solo FC begitu dominan karena persis solo masih berkutat di divisi 2. Ketika sudah mulai eksis, masyarakat solo total mendukung persis solo sebagai satu-satunya klub kepercayaan. Kebanggaan Wong Solo. Nah barangkali kalau Mas Bejo misalkan ada pengurus klub persis solo yang mendengarkan talkshow ini. Kemudian mengincar Mas Bejo. Wah ini mumpung ada di solo. Saya ajak main di persis. Itu gimana? Ya pasti mau Mas. Kenapa? 100% 100% mau? 100% mau karena mungkin untuk kota lain nggak mau. Tapi untuk solo mau banget. Mau banget ya. Apa yang menjadi Anda keinginan kuat mau ditawan kalau di solo ini? Nggak tahu. Aku benar-benar cinta sama solo banget. Berarti nanti ke depannya ya Mas Damar ya, anak istri kalau sudah sukses Anda diboyang ke sini jadi orang solo saja tinggal di Jawa saja ini. Bisa jadi Wong Jawa. Wong Solo. Iya nanti Mas Sergei panggilannya Bejo. Nanti istrinya Mbak Nengrum bisa nanti. Nora Popo. Nora Popo. Kita carikan nama nanti buat anaknya juga. Gampang ini. Oke. Sergei ini kalau sempat kita ngobrol-ngobrol kemudian sampai sounding ke seperti keinginan Anda ya. ke Menpora dan Pak Roy Soria sempat bilang bahwa ini kalau kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi dan sudah sering kita dengar ya. Mas Adak juga tahu bahwa ada beberapa klub yang nakal ini Mas Damar ya. Oh iya banyak. Yang nakal tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Barangkali salah satu korbannya adalah Sergei ini ya. Pak Roy sempat mengatakan kenapa waktu itu tidak lapor. Dari ke BOPI atau ke PSSI yang secara profesional karena mungkin juga menyangkut mengenai masalah salary dan lain sebagainya. Kontrak dan lain sebagainya. Terus Pak Roy sempat mengatakan nanti kalau seperti ini terjadi yang disalahkan pemerintah. Komentar Anda bagaimana terkait dengan penyataan Pak Roy Soria seperti ini? Sebenarnya Pak Roy betul, bilang betul karena harus tanggung jawab agen. Kalau lapor-lapor kemana-mana harus dia urus. Ya tapi inilah sepak bola Indonesia. Di sini begitu pemain asing maupun lokal dapat kontrak, agennya udah dapat uang. Dia nggak mau kerja lagi, nggak mau tahu pemain, nggak mau urus apa-apa lagi. Itulah Indonesia. Kebanyakan. Itulah Indonesia ya. Kebanyakan. Mas Bejo, Anda kenal dengan Marcel Sirelli nggak? Aku cuma gimana kenal. Pernah ikut sama dia waktu di Persidafon. Waktu di Persidafon. Terakhir kan si Rally kan main sebagai back day Persis solo. Dia mainnya bagus sekali. Sayang dia ada problem keluarga, akhirnya harus balik ke negaranya. Persis butuh pemain belakang yang berkualitas. Minimal sama dengan si Rally. Ada lawangan buat Mas Bejo. Ini benar ada lawangan. Siapa tahu. Tapi sampai sekarang Bu Mada yang orang dari penggurus panggil saya atau kontak-kontak Bu Mada. Jadi ya gitulah. Tapi benar Mas Damar ada lawangan. Iya benar sekali. Ada lawangan? Kalau gitu biasanya gimana? Kalau pemain bola itu apakah menunggu tawaran atau pemain bola juga bisa aktif? Datang menawarkan diri? Datang melamar, ikut seleksi kan? Ada dua wapis bisa ini. Bisa sendiri menawarkan. Boleh aku ikut seleksi atau lewat agen. Kalau Mas Bejo sendiri masuk tipikal yang mana? Percaya agen atau menunggu tawaran atau inisiatif sendiri? Aku yang pengalaman aku di Indonesia. Ini gak boleh percaya sama siapapun di bola. Jadi. Sudah tidak percaya lagi? No, gak mungkin. Jadi kadang-kadang memang harus sendiri. Banyak pemain asing maupun lokal punya kontak sama manager. Atau sama orang dari pengurus. Lebih gampang panggil, ngomong sama dia. Udah, udah datang. Enggak, yaudah juga. Cari tim yang lain. Mas Damar, kalau seperti Sergi seperti ini, apakah paling tidak harus ada orang yang memanajeri dia? Ya, karena pemain asing kan butuh seorang manager di klub lokal. Karena di daerah lain. Karena harus mengurus perizinan, administrasi. Kemudian mengurus masalah. Kalau ada masalah overstay juga, itu kan harus segera diurus. Termasuk juga menjembatani komunikasi antara pemain asing dengan pengurus maupun pemain klub. Tandalah bahasa kan kadang juga jadi masalah sendiri juga. Kita butuh-butuh agen lokal juga. Berarti paling tidak ini, karena seperti yang tadi mas Damar sampaikan, kalau tahu benar ada lowongan, bisa dong berarti nanti kita melamar? Bisa, kita lamarkan gimana? Kita lamarkan. Bagaimana? Ada tawaran dari mas Damar, nanti akan dilamarkan. Oke, siap. Mau dong. Ini beneran ini, beneran ini mas Damar. Iya, nanti kita kontakkan lah. Oke. Sergi. Kalau tidak salah kan Anda sekarang ini kan punya keinginan hanya dua ya. Dalam arti keinginan yang cukup kuat. Gaji Anda dibayar, 124 juta. Atau Anda memilih ke profesi yang lain. Karena saya dengar kemarin dan kita melihat juga Anda tampil di JKS ya, salah satu tayangan hiburan di televisi. Sebenarnya maksud Anda apa itu? Maksud Anda apa itu maksudnya itu? Kan juga pengen HP-HP. Daripada stres ya? Ya, tentu saja. Karena terakhir setahun untuk saya stres banget. Cuman... Makan tidur, makan tidur, mikir. Ya, makan mikir, mikir negatif. Ini bikin paling pusing. Saya tiap hari... Stres? Ya, sama saja. Stres, pusing. Akhirnya bisa sakit yang kemarin. Dan Anda tidak melakukan apa-apa ya? Aktivitas terkait dengan sebab pulangnya? Latihan-latihan saja? Latihan, fitness. Ya, kadang-kadang ikut sama teman, jalan-jalan. Nah, kalau kita menyinggung sedikit ini Mas Damar. Terkait dengan profesi lepas dari olahraga, di luar olahraga. Misalnya jadi artis. Kan paling tidak kalau Anda nanti bisa jadi artis, karena Anda tampil di salah satu tayangan televisi, hiburan, Anda mendapatkan kontrak, begitu nanti ada The Honor yang lumayan, Anda akan selesai habis kontrak, pulang, atau bagaimana? Nah, kalau ada pihak dari TV mau mengkontrak saya, ya silakan kontrak saya. Aku mau. Terus setelah Anda terpenuhi istilahnya dengan Honor yang sudah di tangan ya, dan ini cukup untuk pulang, untuk anak istri misalnya, apakah Anda akan menghentikan kontrak itu dan Anda langsung balik ke sana? Juga Pak, lihat situasi bagaimana. Merencana saya, aku mau tinggal di Indonesia. Kalau secara finansial, semua sudah oke, ya aku mau bawa anak istri ke sini. Ke Indonesia, tinggal di sini ya? Tinggal di Solo. Tinggal di Solo, tapi tidak jadi warga negara Indonesia? Mungkin bisa juga. Mungkin bisa juga ya. Tidak jadi warga negara Indonesia, tapi jadi warga Solo. Warga Solo. Mas Jo dan Mbak Ningrum lagi. Jadi uang Solo. Oh, istri namanya Ningrum ya? Istri namanya siapa? Valeria. Valeria. Kalau di bahasa Jawa kan apa ya? Valeria. Valerie. No, no, no. Sudah punya anak berapa Mas Jo? Satu. Cewek? Cewek, cewek. Cewek? Cewek, ya. Mas Damar, yang menyedihkan lagi dengan keberadaan atau posisi Mas Sergi seperti sekarang ini, saya dengar kabarnya istri sampai mau minta cerai. Iya, Pak. Karena faktor apa itu? Ya, karena faktor. Gimana? Jadi sempat tidak percaya lagi sama Anda? Percaya, tapi siapa yang bisa nahan kayak gitu? Hampir setahun kita nggak bisa bertemu, hampir delapan bulan aku nggak bisa kirim duit. Kan dia sama anak, jaga anak terus. Anak juga perlu yang bapak harus ada dekat. Iya, iya. Care untuk dia, untuk istrinya sama kan? Karena semua wanita pengen laki-laki harus ada dekat. Anda. Bila itu otomatis sudah tidak ada dalam satu keluarga Anda itu selama delapan bulan setahun? Iya. Lapan bulan sampai setahun ya? Iya, ketemu sama mereka. Tapi kalau untuk kontak-kontak komunikasi kita masih tetap terus lakukan? Tetap masih. Sekarang udah lebih bagus. Setelah aku masuk ke TVS, ya ada kesempatan dikit lah. Istri bilang, oke aku masih tunggu kamu ayo berjuang. Belum nanti masuk di berita koran, di radio ini. Di televisi. Solopos TV. Solopos TV. Nah, bisa kan Mas Dammar nanti kita siarkan ke keluarganya, ya kan? Kita kan ranking Solopos Group kan, siapa? Jos Gandos. Jos Gandos, iya, kata Mas Bojo seperti itu. Iya. Jadi rujukan masyarakat Solo dan sekitarnya. Jadi informasi yang kita sajikan pasti lebih banyak terbaca, terdengar, terlihat di Solopos TV juga. Iya. Otomatis figur Mas Bojo juga semakin lebih dikenal juga. Kisah hidupnya seperti ini, apa sih harapannya, kemudian siapa tahu ada jodoh rejeki di situ, nyantol di mana. Iya. Yang pasti nanti kita akan usaha bantu untuk melamarkan ya, Mas Dammar ya. Iya, saya, Mas Yanto, saya ikuti Mas Yanto aja. Iya, nanti kita, apa istilahnya, siapa tahu kita bisa bantu, bisa hubungkan ya, sehingga ada tempatlah nanti untuk Sergi balik lagi ke persebak bolaan dan mudah-mudahan keberuntungan tetap terus berpihak pada Anda. Iya, kami undang Anda juga untuk yang akan tanya-tanya mungkin karena Anda kepedulian dengan pemain asing yang kebetulan mengalami nasib yang mungkin kurang beruntung, meskipun namanya bejo ya. Kita prihatin sebetulnya, kami undang Anda untuk ke 739-389, 739-367. Menurut Anda bagaimana untuk urusan sepak bola di tanah air kita, karena kalau beberapa waktu yang lalu sempat kita mendengar ada pemain asing meninggal dunia, sakit, hanya punya keinginan, pengen pulang saja, sampai tidak kesampean, dan pada saat meninggal pun, ya saatnya mau dibawa ke sana pun juga mengalami kesulitan. Komentar Anda bagaimana, Anda mau bertanya apa silahkan, kami tunggu di 739-389 dan 739-367 dalam Bincang Spesial. Terima kasih telah menonton!